oke show dan halo guys balik lagi di channelku kali ini kita akan membahas episode selanjutnya kita akan loncat ke episode yang sangat tinggi karena banyak sekali yang loncat-loncat macam katak, jadi saya ikutan loncat ini juga dikarenakan banyak subscriber yang bilang kalau saya sudah ketinggalan sangat jauh oke kita saksikan videonya cekido oke guys di episode sebelum sebelum sebelumnya terjadi antara pasukan pengengeras kaisar desin tian dan yuantian zun serta muatan sansang merebutkan xiao yu sekarang xiao yu telah diambil kembali oleh bai lang dan memasukan tan sansang dan hari ini kita sedang menyaksikan kalau sedang berada di altar suci dan xiao yu akan pergi ke sumber dimana dulu dia diambil dan dia pun pergi mengarah ke sumber tersebut dan saat ini xiao yu berpamitan kepada tan sansang dan rombongannya dia berkata terima kasih terima kasih semuanya aku pergi kata xiao yu dan dia pun berlari ke arah sumber api simularitas tepat berada di tengah-tengah taihang kata xiao yu namun tiba-tiba dari belakang kaisar desin tian jahat menyerang xiao yu dia berkata hai gadis secil aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi matilah katanya xiao yu pun kaget kaisar desin tian jangan pernah mengganggu aku lagi tidak katanya namun seketika bai lang langsung datang dan menyergap kepala disin tian jahat sambil berkata bangsa kau tidak boleh menyentuh kemudian xiao yu berkata serigala putih baylang meminta xiao yu untuk lari dan sansang berkata teruslah lari kami akan menghasilkan orang ini dan beberapa langkah xiao yu diserang lagi oleh siluman ular dia berkata kau mau pergi kemana kaisar naga namun tiba-tiba jubaji datang melindungi xiao yu sambil berkata babi tampan datang dan jubaji pemenang cek kek siluman ular tersebut jika kau ingin mengambil xiao yu lewati dulu babi tampan ini kata jubaji belum selesai disitu xiao yu dikejar siluman ikan yang berhianat namun ternyata diseket oleh siluman duyung yang baik sambil berkata aku yang seharusnya jadi lawanmu siluman ikan yang jahat itu pun berkata semua yang berani menghentikanku akan mati putri xiao yu berkata tidak malu menjadi antek-antek di wabah yang gelap aku akan memberimu pelajarannya xiao yu berkata xiao yu berkata mereka telah membeli jalan untukku dan membagi orang yang ingin menyerahku suatu saat nanti aku akan membalasnya aku harus terus berlari menuju ke altar setelah xiao yunya sampai di altar api itu menjadi membesar xiao yu berkata tempat ini sepertinya berpihak kepada aku saat aku jatuh dari singularitas keubaran api menyebabkan tanah keubaran api itu pun menuju ke arah langit xiao yu berkata aku beradaanku disini menimbulkan api pilar raksasa di tengah lubang pilar itu menembusi langit katanya dan tan sang sang melir ke arah api tersebut sementara api hilang rujing masih mencoba menahan kaisar disintian jahat disintian jahat berkata api telah menyalang tan sang sang berkata api terlalu kecil gak seperti dulu dan disini terlihat sinuman laba laba dia berkata ah seluruh lubang atas setelah aku memanas tidak ada jalan untuk berjalan apa apa dengan api ini berkata xiao yu berkata itu bukan api abadi secati apa mungkin aku harus melompat sepertinya ada suara di dalam api ini dan dia pun melompat apakah aku akan mati katanya wusssss dan setelah melompat ada sebuah bayangan dimana terlihat jelas dulu sumukong dan kawan-kawan yang mengambil api suci ini tan sang sang berkata akhirnya disini bagaimana dengan api raksasa ini terlalu kuat dan hidup atasnya saat datang kemari aku takut jika mendekati kita akan terpakar angus selama beberapa babet bahkan para dewa tidak mampu mendekati api ini sumukong berkata kalau tidak seperti ini pasti sudah diambil dari dunia bagian depan ada api albadi saya datang sini dengan maksud tersembunyi ini adalah ujian berat sumukong berkata guru jangan kau akan mati tan sang sang berkata jangan mengikutiku sumukong menjawab baik guru masuk ke adalah api guru akan menjadi babi panggang namun secara tiba-tiba setelah tan sang sang masuk ke dalam api tersebut kemudian api itu padam yang membuat semua muridnya kaget tan sang sang berkata ini aku percayalah padamnya dan ikuti dia kembali ke istana langit kemudian saya berkata aku pernah melihat ini saat dia pergi masa lalu kembali kepada ingatanku aku terakhir kembali ke dunia panah tapi aku takut setelah kembali kesini aku menjadi kebaran api yang tak terkendali dan di dalam api tersebut ada yang berbicara dan siu yu astaga kamu telah kembali kira-kira siapa dia mungkin dan kita beralih ke pasukan Dewa Goyengan Kelap dan Yuan Tianzhu di mana pasukan Dewa Goyengan Kelap dipukul yang bisa-bisa oleh Yuan Tianzhu Yuan Tianzhu berkata kalian benar-benar mencerwakan ku aku memberikan kalian anugerah kehebatan Kekuatan adalah hal baik bagiku, tetapi ternyata kalian berhiamat, kalian terlalu bodoh, pengorbanan yang tidak berarti. Kemudian pasukan baring-baring berkata, idea dianzun, pertarungan ini tidak dapat dihindari. Hanya kaisar langit yang berani mengerti keadaan keberadaanku, karena kami berdasarnya berbeda dengan kau. Dianzun kau telah memberikan aku hidup seperti ayah biologisku, tapi kaisar adalah kekasihku. Dewa pencipta melawanmu sebenarnya aku juga takut, tapi jika kau takut pada takdir, maka kau akan bertindak sesuai sifat aslimu, sekelompok bayangan pemberontak. Lingpuran aku telah membuat dewa yang berbeda-beda di tahun yang beda pula, kalian semua adalah hasil karyaku yang gagal. Aku akan menghabisi kalian semuanya sekarang, kata Yuan Tianzun. Kemudian, kemudian kita berleliki ubah hilang. Ubah hilang berkata, obaran terang usul memasuki sinuralitas, tapi tak pada perubahan. Api yang menyala bersama akan menutupi seluruh area. Kita hanya belum menunggu, kata senjata Shiyuyu telah berusaha keras. Dia telah berada di situasi yang berbahaya. Tugas kita sekarang adalah memperhatikan api. Jangan biarkan mereka merebutnya. Yang berkata, aku tidak akan membiarkan siapa pun yang akan datang dan menyakitimu. Kemudian di sini, saya berkata, jangan berharap berlebihan. Menurut saya, keadilan itu mulia. Tapi saat ini, melakukan hal yang baik adalah sesuatu yang tidak tepat. Lowness Shiyuyu telah membuka pintu. Sama persis dengan yang dikatakan Yuan Tianzun. Dia datang pada saat ini, bisa kalian mencegahnya? Oh, terlalu naif. Dia akan menghancurkan dunia ini dan bersambung. Apabila kalian menonton episode selanjutnya, silahkan like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.